Membludaknya pasien corona pihak resul diri wilayah DKI Jakarta mulai kekurangan tenaga medis dan juga APD atau alat pelindung diri untuk menangani pasien COVID-19. Salah satunya rumah sakit umum dera Cengkareng yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan wabah corona. Bertamanya jumlah pasien COVID-19 di DKI Jakarta membuat sejumlah rumah sakit yang menjadi rujukan dari pemerintah untuk menangani pasien dalam pengawasan mulai kewalahan. Mulai dari kekurangan tenaga medis hingga ketersediaan APD alat pelindung diri. Saat ini rumah sakit umum daerah Cengkareng telah merawat sebanyak 71 pasien corona, di antaranya 52 pasien dalam pengawasan atau PDP, 8 pasien masih menunggu hasil tes dan 11 pasien dinyatakan sembuh. Kadang-kadang bisa hemat, kadang-kadang tidak. Itu tergantung situasi pasien. Kalau pasien perburukan, artinya petugas itu akan lebih banyak masuk ke dalam. Nah, kalau sudah masuk ke dalam, sekali masuk ke ruangan, itu kayak dokter misalnya yang masuk ke ruangan A. Mereka harus buka koperolnya, selesai, kemudian masuk ke ruangan B, mereka harus memakai koperol yang baru lagi. Khusus untuk penanganan COVID-19, pihak rumah sakit umum daerah Cengkareng telah menyediakan 100 kamar untuk merawat 300 lebih pasien PDP. Kita berusaha sesuai standar. Memang yang terbaik itu adalah satu pasien, satu kamar. Tapi itu pada kondisi saat ini nggak mungkin kita bisa lakukan. Satu pasien, satu kamar. Kena tidak demikian, sumber peralatan dan perawatan terhadap pasien corona sudah sesuai standar nasional penanganan darurat pasien COVID-19. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainyus, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.